Seru banget ya, berburu ya, berburu ikannya tadi ya. Tapi saya yakin nih, inliners dan juga Ivan pasti juga udah pada tau kalau proses pengawetan ikan secara tradisional di Indonesia itu dengan cara pengasapan. Nah, ini Pak Guru ini demen nih topik-topik seperti ini ya. Soalnya emang ikan asap itu ternyata selain enak untuk dimakan, bisa untuk pengawetkan juga ya. Karena ikan itu tipe-tipenya cepat mengalami proses pembusukan oleh karena bakteri. Nah, apalagi zaman dulu belum ada freezer kan Kak ya? Betul, walaupun sekarang proses pengasapan itu juga bermacam-macam ya. Tapi patut banget untuk kita saksikan proses pengasapan ikan tradisional yang ada di Jepara dan di Rio. Langsung kita simpan bersama. Ya, ini dia. Inliners, kalau pernah jalan-jalan ke Jepara, Jawa Tengah, tepatnya kawasan pesajen, pasti sudah tidak heran lagi melihat banyak asap mengepul dari cerobong dan bau harum ikan karena sejak dulu sudah terkenal sebagai sentra pengasapan ikan-ikan segar. Salah satu resep rahasia yang membuat ikan di pesajen terkenal nikmat karena penggunaan ikan segar hasil tanggapan nelayan langsung dari laut. Ikan yang diasap bermacam-macam jenisnya, mulai dari ikan tuna, tongkol, cakalang, barakuda, dan lain sebagainya. Namun yang jadi idolanya adalah ikan tongkol. Caranya begini, belah menjadi dua badan ikan segar yang sebelumnya telah dibersihkan isi perutnya. Kemudian potong-potong menjadi empat atau enam bagian tergantung dari besar kecilnya ukuran ikan. Hal ini dimaksudkan agar proses pengasapan menjadi merata ke seluruh bagian daging. Lanjutkan dengan menusuk daging menggunakan bilah bambu, kemudian dicuci. Kalau sudah bersih, ikan bisa langsung diasapi menggunakan kayu bakar. Selama proses pengasapannya, tidak menggunakan bumbu sama sekali. Durasi satu sesi pengasapan hanya dibutuhkan 15-20 menit saja inliners. Mantap!